ada yang ngebul, kita tes lagi TV Samsung ya, Samsung ini termasuk slim kerusakan TV ini ya seperti ini, gambarnya polos ada garis juga ya dan kita tidak bisa tes suaranya karena spekernya sudah diputus oleh si pemilik coba kasih antena, suaranya tidak ada karena kabel spekernya sudah diputus dan ini sudah saya pongkar kabel spekernya diputus dan nyatanya memang sepertinya mati spekernya ya kita tes menggunakan skala kali satu tahanan ya mati ya spekernya mati terlihat gambar masih polos kita matikan saja dulu oh ya sebelum kita melihat di mesin ada baiknya kita tes tegangan RGB karena gambarnya polos, ada garisnya kita ukur tegangan RGB kita tes lagi maksudnya kita hidupkan ya gambar polos kita ukur tegangan RGB ya di modul RGB ini ada LQ10UF250V disitulah kita mengukurnya ya oke ternyata tegangannya tidak ada sama sekali untuk tegangan 180V nya kita ukur disini juga tidak ada sampai disini pun tidak ada mudah-mudahan penyebabnya memang tegangan RGB yang hilang tersebut kita hidupkan lagi ya TV sudah hidup kita hidupkan lagi tegangan 180V nya itu berasal dari mana oke untuk 180V nya itu berasal dari pin flyback nomor 1 2 3 4 nomor 4 ya jika dihitungnya dari kolektor transistor horizontal kita ukur disini ini ini dioda tidak ada tegangan kita ukur langsung di pin playback tegangan AC nya keluar ya ini tegangan AC ok resistor ini terputus ya resistor terputus yaitu R450 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 yang berhubungan dengan pin flyback titik 200V disini ya kita cabut dulu kita lepas resistor ini terlalu rapet tidak bisa dijangkau dengan tangan maka kita lepaskan saja dulu seperti ini dengan penyedot timah kita cabut resistornya letaknya dekat sekali dengan transistor horizontal ini ya ini resistornya tidak ada salahnya kita tes lagi menggunakan Omega ya terputus dia nilainya adalah 0,33 Ohm ya kita cari gantinya dulu ya ini dapat resistor 0,33 Ohm kita pasang sudah kita pasang tapi sebelum kita tes kita lihat dulu mungkin ada yang shot di keluaran yang 180V ini oh sebentar bukan ini ya 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 tidak shot diodanya pun aman tidak shot karena karena jika diodanya shot ya kemungkinan resistor bisa putus lagi oke sepertinya aman kembali kita tes kita tes ada yang ngebul apakah gerangan kita tes kita tes lagi ada yang ngebul kurang jelas kurang jelas dimana letak ngebulnya kembali dan terkini 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 Tadi ada asap keluar dari sini ya Tapi kok tidak ditemukan komponen yang terbakar Oh ternyata ini Di sini soket ini ya Kosong Di kaki nomor Pin nomor 1 dan nomor 2 Rupanya ini yang keluar asap tadi Ya Pin nomor 1 ini rupanya Pin tegangan 180 volt ya Yang berhubungan dari ini tadi Yang resistornya barusan kita ganti Kemudian ini dioda ya Setelah disearahkan barulah Ke pin ini Sedangkan pin nomor 2 nya ini adalah Ground ya Jadi Rupanya Pin 180 Oh di sini 200 ya Pin 200 volt ini Koslet ya Atau shot Dengan Ground Jarang sekali terjadi seperti ini Sehingga Timbul percikan api Dan ngasep tadi di sini ya Ngasep Kemudian mengakibatkan Resistor Ini mati ya Karena ini gosong ya Baik soketnya maupun Pinnya ini Lebih baik kita potong saja Dua-duanya ya Karena takutnya nanti Tidak terhubung ya Karena ini Kelihatan gosong semua Kita potong Dan kita solderkan langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kabel tadi Kita potong Dan kita langsungkan Solder ke sini dan ke sini ya Ini ground Dan ini titik 200 volt Jadi Jumper yang ke sini Kita buang Karena takutnya nanti Ngoslet lagi di sini Oke sekarang kita tes Kemudian kita ukur tegangannya TV sudah hidup Kita ukur tegangan di sini Mendekati 200 volt Ternyata Penyebab gambarnya polos itu disebabkan oleh tegangan RGB 200 voltnya itu tidak ada atau hilang ya Dan hilangnya tegangan tersebut Itu diakibatkan oleh resistornya yang terputus atau mati Dari pin flyback Kemudian matinya resistor tersebut Itu disebabkan oleh Shot ya Di pin tadi Pin untuk 200 volt Di soketnya itu Itu terhubung ke ground Sehingga terlihat gosong tadi Di soketnya tersebut Jadi Penyelesaiannya Kita potong kabel Untuk soket tersebut Jadi tidak melalui soket Melainkan kita solderkan langsung Di titik ground Dan 200 volt Oke saya rasa cukup sekian Sharing kali ini Semoga ada manfaatnya Terima kasih telah menonton